Banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan saat liburan, bahkan kita bisa berwisata sambil belajar. Kalau kamu tertarik, kamu bisa langsung aja datang ke tempat yang satu ini nih. Selama masa liburan sekolah ini, Sobatin bisa datang ke tempat wisata yang satu ini nih, wisata edukasi Godong Ijo. Wah wah wah, jangan kalian pikir wisata edukasi itu seperti belajar di sekolah ya. Wisata edukasi di Godong Ijo ini sangat menyenangkan Sobatin. Lihat saja Sobat kita Kalisa, dia sangat entusias sekali mengikuti program holiday yang ada di Godong Ijo ini. Kreatif, keberanian, segala macam. Main apa tadi ya, yang bola ditiup ke air gitu, itu sama buat nuangin air dari pipa yang ada bolong-bolongan gitu. Dan itu mesti ada kayak mangkok dan itu air harus penuh, enak, biasa kreatif, terus bisa bermanfaat juga buat di rumah gitu. Kegiatan wisata edukasi di Godong Ijo ini bervariasi. Ada belajar menanam, berinteraksi dengan reptil, membuat keramik, membuat handicraft, dan berkenalan dengan hewan langka. Yaitu kura-kura terbesar kedua di dunia. Wah keren. Selamat menyenangkan. Eits, masih ada yang gak kalah seru loh, yaitu Outbound, untuk melatih mental dan keberanian kita Sobatin. Pas dek flying fox, jadi pas turun dia gitu. Menurut ibu Jen, manajer Godong Ijo, konsep wisata edukasi ini dibuat karena saat ini banyak sekali wisata yang hanya menawarkan kesenangan dan hiburan saja. Tapi sangat sedikit sekali yang menawarkan wisata berbasis edukasi. Kami mau meneluarkan itu, semangat mencintai hewan dengan keep the balance. Eko, sistem, hewan, tumbuhan, kita menjaga hubungan itu saja. Kami yakin semakin akan bumi kita semakin terselamatkan. Di Godong Ijo ini kalian bisa mengaplikasikan langsung ilmu yang didapat di sekolah loh, karena pemandu wisata di sini dibekali kemampuan sesuai kurikulum sekolah. Pertama kalian harus ikat yang di atas, ikatan yang di atas, gunanya agar dia tidak, karena kalau ketahui bisa. Kerajinan tangan, terus tadi bikin celengan dari sedotan, terus sama tadi menanam. Tadi yang pertama melihat film Stop Global Warming, yang kedua main Outbound, yang kedua main Flying Fox, yang ketiga tadi, melihat jahen torto, terus abis itu ke tempat perkebunan gitu lah. Liburan gak mesti seneng-seneng terus sobatin, tapi liburan juga bisa menambah ilmu. Selamat menikmati liburan ya. Kak Ito dan Kak Yuli melaporkan dari Godong Ijo. Wah, pemenangnya masih tetap ya. Wah, lagi-lagi harus judai iklan nih. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita mau ketemu sama sobat kita.